Intro Seorang pemuda 18 tahun ditetapkan sebagai tersangka oleh Direkturat Tindak Pidana Cyberbares Krim Polri setelah aksinya tercium polisi setelah mendivise atau mengubah tampilan website bawah selu. Kasubdit 2 Tindak Pidana Cyberbares Krim Polri, Kombes Pol Asep Siaprudin menyampaikan bahwa tersangka memang betul telah melakukan peretasan terhadap ratusan situs nasional maupun internasional termasuk situs-situs instansi pemerintah dan instansi pendidikan. Modus operandinya adalah dia melakukan ilegal akses ke situs bawah selu dengan tujuan atau motif yang menurut yang bersangkutan hasil kita lakukan pemeriksaan itu adalah hanya isi kesengaja menurut si tersangka. dan tersangka ini telah melakukan peretasan atau telah melakukan hack itu terhadap ratusan situs-situs baik nasional maupun internasional. diantaranya adalah ada situsnya dari DPRD di wilayah Jawa ini. kemudian ada juga situs-situs lembaga pendidikan termasuk situs-situs media online yang telah diatas. Kombes Pol Asep Siaprudin juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindakan peretasan atau ilegal akses karena dapat menyebabkan terkena sanksi yang cukup berat. tersangka yang berinisial DS kini dijerat dengan pasal 30, 32, dan 33 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!